Hormat Pak Bisok, luar biasa. Salam Merdeka kepada seluruh rakyat bangsa Papua. Syukur, bagimu Tuhan, haitan aku Papua. Kepada seluruh rakyat bangsa Papua memang luar biasa. Tuhan tetap mendungi perjuangan bangsa Papua dan kepada masyarakat internasional dan lebih khusus kepada ada dua kedua mama-mama Papua yang hadir dalam paradoks. Tadi saya sempat mengikuti dalam perjalanan pulang sungguh luar biasa. Mama-mama Papua yang sangat cerdas yang bisa melahirkan kami anak-anak Papua. Di sana ada salah satu pemimpin Pak Sergius Kadepa lagi dan juga Papua Bicara. Tuhan Black Papua dan pembicara-pembicara yang tadi hadir. Dan lebih daripada semua itu kepada paradoks Papua. Bapak Bisok, Jesua Bangsa Papua yang memang kontribusinya cukup luar biasa yang dapat membantu pemerintah Indonesia dan juga membantu rakyat bangsa Papua untuk mengerti dan mengetahui ada pihak-pihak yang sedang membuat kabur air yang selalu memicu konflik di Papua dengan semua narasi-narasi yang sangat provokatif. Jadi luar biasa Bapak Bisok, Tuhan memberkati Bapak dan juga Mama dan semua yang dibalik layar dari Paradoks Papua, program Rumah atau Honai Bangsa Papua. Amin. Baik, disini kami sudah melihat semua pembicara-pembicara yang masuk orang Papua yang begitu cerdas karena ini pendidikan ini 60 tahun Bapak Bisok. 62 tahun kalau dihitung dari 1963 sampai dengan 2023. Jadi orang Papua dari semua proses yang kecil sampai dengan yang besar orang Papua betul-betul mengerti dan itu terekor dalam benak orang Papua karena semua proses penindasan, penipuhan, manipulasi di atas tanah Papua itu dirasakan, dialami dan itu terjadi dalam kolektivitas hidup orang Papua. Dan Bapak Bisok kembali ke kita punya konsen soal kelepasan penyanderahan pilot Philip Martin Di sini sudah dari awal kami sudah selalu menyatakan bahwa kami tidak pernah meminta uang dan senjata bahwa TPNPB OPM kami punya senjata ini yang harus diketahui oleh pemerintah Indonesia dan juga harus diketahui oleh seluruh rakyat bangsa Papua kalau kami tidak punya senjata berarti kami tidak mungkin lawan TNI dan itu sudah terbukti itu yang pertama maka itu kami tidak mungkin meminta senjata kepada pemerintah Indonesia apalagi dalam hukum konstitusi 1 Juli 71 tidak dialau tentara bebasan nasional Papua Barat itu meminta senjata kepada pihak musuh atau pihak kolonial itu hukumnya sangat jelas maka itu pernyataan bahwa TPNPB minta senjata sama TNI itu tidak ada kami tidak minta senjata yang kedua soal uang bahwa TPNPB OPM kami tidak perlu uang Regianus Brigadir Jenderal Regianus Kogoya semua pasukan TPNPB yang ada di seluruh tanah Papua dari wilayah pantai pesisir pantai dataran rendah sampai dengan pegunungan Papua kami tidak perlu uang Tuhan kasih kami tanah ada untuk kami mengelola tanah itu dan kami hidup atas tanah Tuhan kasih kami laut ada Tuhan kasih kami segala macam walaupun kekayaan sedang dicuri tetapi kasih dan kemurahan Tuhan tetap menyertai seluruh rakyat bangsa Papua di alam penindasan penjajahan sampai dengan kasih dan anugerah Tuhan itu dialami oleh kami yang ada di hutan jadi kami tidak perlu uang dan kami punya senjata ini perlu kami jelaskan Bapak Bisop kami kembali kepada ini public speaking yang disampaikan oleh public figure jadi saya kembali mengkritisi kepada Kapolda Papua Kapolda Papua dalam konteks adat Papua itu saudara saya itu kakak saya disini kami perlu menyampaikan bahwa sebagai public figure yang mengatasnamakan yang mengatasnamakan institusi Polda institusi kepolisian Papua yang dimana menyampaikan bahwa Egyanus Kogoya meminta uang dan senjata jadi ini bukan lagi seorang pribadi Kapolda Papua saudara saya atau komperador kolonial Indonesia yang saat ini menjadi Polda Papua bukan dia menyampaikan atas nama pribadi tapi dia menyampaikan ini atas nama institusi Polda Papua ini menjadi masalah jadi ada dua hal penting disini satu itu dia memakai institusi dan melakukan penipuhan melakukan penipuhan terhadap publik memakai kapasitasnya sebagai Kapolda yang dimana Kapolda itu tugas utama menjalankan undang-undang menerapkan undang-undang untuk melindungi rakyat Papua dan dalam konteks manusia Papua dalam konteks hukum ini Kapolda Papua telah melanggar entah apapun dia mendengarkan nasihat dari siapapun Kapolda Papua mesti memiliki sebuah sumber yang tepat menapi semua sumber yang tepat sebelum dia melakukan public speaking sebagai public figure jadi disini Kapolda Papua sendiri kena pasalnya sendiri dalam penipuhan yang sudah diatur dalam KUAP 374 dalam undang-undang pemerintah Indonesia sendiri itu Kapolda kalau dengar malam ini dan juga semua badan intelijen negara akan melihat undang-undang KUAP dalam 374 itu mengatur tentang penipuhan publik ditambah lagi dengan pasal-pasal berikut menggunakan memanfaatkan institusi pemerintah yang melakukan penipuhan publik Kapolda catat itu Anda harus mengklarifikasikan mungkin sistemnya klarifikasi Anda sendiri tahu sebagai public figure yang menjalankan undang-undang untuk melakukan penipuhan atau mengayumi rakyat jadi ini sudah pada tingkatan publik yang dimana Kapolda tidak bisa tinggal diam konteks klarifikasinya mungkin Kapolda harus menangkap pihak siapa yang menipu Kapolda Papua dan pemerintah Indonesia itu soal penipuhan ada lagi dengan pencemaran nama baik dalam pencemaran nama baik itu diatur dalam KUAP 310 dalam pasal 1 sampai pasal-pasal berikut itu berbicara tentang pencemaran nama baik sampai dengan itu itu semua sudah diatur kalau saya tidak lupa itu sampai dengan tindakan mendiskreditkan orang-orang yang disebut dalam penipuhan itu itu ada pasal-pasal tertentu yang mengatur bisa sampai 4 tahun dalam tahanan itu diatur dalam hukum pemerintah Indonesia yang sedang dijalankan oleh Kapolda sendiri disitu poinnya kami rakyat Papua dengan organisasi Papua Merdeka kami sedang melihat kami sedang mengikuti semua penipuhan ini ini sudah pada kasus yang dimana mencemarkan nama baik pemerintah Indonesia dan mencemarkan nama baik pihak kepolisian maka itu pihak kepolisian harus bertanggung jawab kalau memang Kapolda itu menjalankan undang-undang KUHP yang tadi kami sebut maka mau dan tidak mau Kapolda Papua kalau tidak mengklarifikasikan itu Kapolri dan Presiden harus memecat Kapolda Papua demi hukum yang berlaku di dalam bingkai kolonial negara kesatuan Republik Indonesia itu secara tegas kami perlu sampaikan sebagai penanggung jawab ketua organisasi Papua Merdeka dari sayap militer kami telah mengklarifikasikan Pak Brigadir Jenderal Egyanus Koboya sudah menyampaikan bahwa kami tidak minta uang dan juga senjata yang disampaikan oleh Kapolda Papua itu poin yang penting yang selanjutnya untuk menstimulasi semua proses penipuhan ini ini menjadi pelajaran besar kepada pemerintah Indonesia untuk tidak percaya kepada pihak-pihak yang dimana sedang mencari sensasi memanipulasikan semua isu-isu dalam penyanderaan ini yang lebih kejam lagi adalah pihak-pihak yang menipu kedua belah pihak entah pemerintah Indonesia dan juga kami yang sedang bermain di air keru untuk melakukan korupsi dengan segala macam cara bahwa kepada pemerintah Indonesia yang kami hormati Presiden Joko Widodo sudah kami sampaikan bahwa kami sebagai badan politik kami sudah siap kami hanya tunggu green light mulai hari Senin kami perlu sampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Papua untuk mendoakan kami akan menyampaikan surat secara resmi kepada Presiden Indonesia karena kami sudah melihat ada sedikit perubahan besar yang terjadi dimana setelah Presiden tiba di Papua ternyata tanggal 6 dengan tanggal 7 dimana pihak-pihak tertentu yang telah mengisukan bahwa penyanderaan itu akan keluar pada tanggal 6 dan tanggal 7 itu tidak terjadi semua jalan yang tidak benar Tuhan telah menutup jalan-jalan itu itu sudah sangat terbukti dan jalan yang ada untuk menyelesaikan kasus politik perjuangan bangsa Papua secara luas dan secara implisit yaitu khususnya dalam kasus penyanderaan ini kita hanya harus ke dua belah pihak dari pihak pemerintah Indonesia dan pihak BPM kita harus menempuh jalan keadilan jalan kebenaran jalan untuk mengimplementasikan supermasi hukum yang berlaku di pemerintah Indonesia dan juga secara universal di tingkat internasional dan itu tingkatannya yang perlu kami sampaikan dan mulai hari Senin kami akan menyampaikan surat secara terbuka kepada pemerintah Indonesia dan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah menyampaikan mengeluarkan sebuah statement yang tegas setelah kami ikuti bahwa pemerintah akan ada tim yang dimana nanti dipercayakan oleh Presiden sendiri untuk melakukan negosiasi dengan kami OPM berdasarkan pengakuan Presiden yang sudah dipublikasikan oleh beberapa media nasional dan juga media internasional setelah beliau meninggalkan Australia dan masuk ke Papua Neguni dan juga statement itu yang disampaikan bahwa akan melakukan negosiasi kata negosiasi ini kata yang sudah kami keluarkan pada tanggal 14 Februari setelah tanggal 7 Februari penyanderahan itu terjadi kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Presiden Republik Indonesia yang menghormati doa-doa rakyat Papua dan statement tuntutan resmi daripada organisasi Papua Merdeka sebagai badan politik resmi TPNPB bahwa akan melakukan negosiasi kami pada titik itu kami menghormati pemerintah Indonesia dan kami sudah siap melakukan negosiasi dengan tim kami kami tinggal menunggu keterbukaan green light itu dalam sebuah mekanisme negosiasi dan sebuah statement yang resmi dari pemerintah Indonesia dan kami akan menuju kepada pola negosiasi yang lain-lain soal Papua Merdeka soal hal-hal yang lain-lain itu bukan harus kita bicara di media tetapi aturannya kita akan bicara di atas meja secara terhormat antara organisasi Papua Merdeka dan pihak pemerintah Republik Indonesia hal yang ketiga sebelum kami tutup kami menyampaikan dan menghimbau bahwa kami sudah pada titik dimana titik yang solid untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia oleh sebab itu kepada semua pihak-pihak dari bagian Papua kepada semua organisasi dari Dewan Geraja Papua dari United Liberation Movement for West Papua dari pihak-pihak LSM Papua yang lain-lain yang telah menahan diri untuk mendukung proses negosiasi dan dialog dalam media untuk bagaimana pemerintah Indonesia dengan OPM harus mengambil sebuah kesimpulan ini kami menyampaikan banyak terima kasih setelah kami tiba di titik di mana mau melakukan negosiasi OPM sudah mengambil beberapa nama-nama dari semua kolektivitas organisasi-organisasi untuk bergabung dalam sebuah tim negosiasi yang terhormat untuk mengantarkan aspirasi rakyat Papua excluding saya saya nanti kami sebagai pengontrol di luar dan kami sudah percayakan kami akan siapkan 10 tim yang nanti melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia jadi kami meminta kepada seluruh rakyat bangsa Papua doa-doa seluruh mama-mama adik-adik bapak-bapak yang ada di hutan belantara dimanapun yang anda saat ini sedang berdoa kepada Tuhan dari mana anda berada dalam situasi apapun Tuhan sedang menghitung air mata kami Tuhan sedang menghitung penderitaan kami selama 62 tahun kami akan mencoba melangkah dengan segala hikmat yang Tuhan berikan tanpa kepentingan apapun murni demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa Papua mungkin itu yang bisa kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Bisop dan juga kepada seluruh rakyat Papua yang telah bergabung dalam paradok yang telah menyampaikan bulan Juli tanggal 7 kami keluarkan sikap peringatan dari tentera Indonesia di seluruh media dikatakan bahwa Kodak 3 agens Korea minta uang 5 miliar itu dari mana saya minta uang 5 miliar saya tidak meminta uang 5 miliar saya tangkap pilot hanya untuk mendapatkan Indonesia mau kasih keluar uang 5 miliar atau berapa M yang Indonesia kasih keluar kami tidak akan terima hanya Papua lepas kami akan serahkan padang kalau Papua tidak berdegara kamu tidak serahkan pilot jadi seluruh media di TV maupun di media mana di media mana ada isu-isu bahwa tidak di produk 3 ada minta uang 3 miliar itu kosong dari mana saya minta uang 3 miliar jadi seluruh media Indonesia bermain oleh seluruh media dikatakan bahwa di metrotifika di dimana mana dikatakan bahwa China Korea ada minta uang saya tidak meminta uang saya tangkap pilot tidak minta uang saya hanya minta kemadrikan hanya satu yang terangkap jadi terima kasih banyak seluruh dunia jangan dengan Indonesia kasih keluar di TV maupun di mana-mana dikasih keluar akhirnya sudah minta uang itu mengkosong kami kami kodak 3 juga menerang tidak minta uang hanya minta kemadrikan terima kasih banyak dari kodak 3 juga menerang mungkin kami sudah sampaikan pesan agak sedikit sore sekitar jam 2 jam 1 jam 2 bahwa itu pernyataan resmi ada pernyataan yang lain tetapi kami tidak keluarkan nanti kami akan menuju ke proses dimana pemerintah Indonesia sudah membuka diri dalam mekanisme negosiasi dan kami sudah siap untuk melakukan negosiasi itu sikap kami dari awal bahwa pihak TPNPB OPM akan menjaga komitmen negosiasi kedua tim akan dipelihara akan dikawal akan dijaga agar proses negosiasi ini bisa berjalan sukses oleh badan politik badan militer akan mendengarkan tindakan badan politik apa proses negosiasi sampai dimana nanti dia akan menemukan jalan buntu atau akan berjalan mulus sampai ke titik mana nanti kita sama-samakan mendorong proses itu oke terima kasih telah menonton